Al-Fatihah 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 Baiklah para pemirsa Salam TV yang insyaAllah dirahmati Allah SWT Alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita Pada program Tajwid Program Membahas tentang Ilmu-ilmu Al-Quran Yang pada hal ini kita telah membahas Makharijul Huruf Tempat-tempat keluarnya huruf Yang Alhamdulillah kita telah sampai di Di Makharij Al-Lisan Itu bagian akhirnya Bagian terakhir dari Al-Lisan Nah Seperti yang kita ketahui bersama Bahwa Makharij Makharijul Huruf Itu secara am Terbagi menjadi lima Yang pertama Al-Jawuf Al-Jawuf artinya adalah Tonggorokan hingga rongga mulut Kemudian nanti ada namanya Al-Halaqu Yaitu Al-Tonggorokan Kemudian Al-Lisan Al-Lisan itu adalah Huruf-huruf yang keluar dari lidah Kemudian Nanti ada Al-Khayshum dan Ashrafatain Dan Alhamdulillah kita sampai di Di Al-Lisan Nah insyaAllah Pada pertemuan kali ini Kita akan melanjutkan Dari apa yang telah kita bahas Di pertemuan-pertemuan sebelumnya Tayyib Para pemirsa Salam TV Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan sebelumnya Kita telah sampai di Makharij Al-Lisan Yaitu Tarful Lisan Pada huruf Huruf Sin Kita telah membahas huruf Sin Yang sebelumnya telah kita bahas juga Yaitu Tarful Lisan lainnya Huruf Nun Kemudian huruf Ra Ta Da To Fa Da Lo Sa So Zay Nah disini Zay bukan dal Tapi Zay Nah ini semua hurufnya Itu murni keluar dari Murni keluar dari Tarful Lisan Dari ujung lidah Itu bertemu dengan gigi seri Yang di bagian Ta Da To Kemudian Sa Da Lo Itu berhubungan dengan gigi seri Bagian atas Kalau Nun dan Ra Kita ulangi lagi Bawah Nun Dan Ra Itu Apa namanya Ujung lidah Bertemu dengan Langit-langit Kemudian kita telah sampai Pada pertemuan sebelumnya Itu adalah huruf Sin Ya Huruf Sin Itu Kita ulangi lagi bahwa Huruf Sin Huruf S Huruf Zay Nah itu murni keluar dari Ujung lidah Bertemu dengan gigi seri Bagian bawah Taip Bagian gigi seri Bagian bawah Nah itu dia Apa namanya Makhraj Atau tempat keluar Huruf Sa Z Sod Kalau Sa The Wall Yang ini Nah ini murni keluar dari Ujung lidah Bertemu dengan gigi seri Bagian Bagian atas Nah ini perlu kita Perhatikan Dan perlu kita ingat kembali Kita lanjutkan ke Makhraj Atau huruf-huruf selanjutnya Yaitu Huruf Sod Huruf Sin Telah kita bahas Di pertemuan sebelumnya Kita masuk ke huruf Sod Kita ketahui bahwa huruf Sod adalah huruf Isti'la Huruf tebal Maka ketika dia Apa namanya Berbaris fathah Atau dhamma Atau kasrah Ataupun dia sukun Maka huruf Sod disini Akan dibaca tebal Sod disini juga Merupakan huruf Itbak Atau huruf yang Yang akan selalu tebal Dan dia tidak akan pernah Dibaca tipis Walaupun nanti dia Dibaris dengan Dengan kasrah Si Tetap dia tebal Tidak Apa namanya Tidak Si Si Tidak berubah dia Karena Sod disini adalah Huruf isti'la Atau huruf tebal Kemudian huruf Itbak juga Nah ini Itbak ini Lebih khusus daripada Isti'la Kalau isti'la Dia terangkat Panggali Itbak ini Apa namanya Lebih khusus dari isti'la Lebih tebal Dan dia akan Terus tebal Itu huruf Sod Masuk huruf Sod Taib Kita akan melatih Huruf Sod Jangan kita baca Sui Sui Jangan kita monyongkan Karena sod Bukan huruf Huruf Asyafatain Kecuali Kecuali nanti Dia berbaris Domba Su Baru kita Baru kita Monyongkan Su Su Nah juga Kita perhatikan disini Kebanyakan Atau sebagian dari kita Itu membaca Huruf sod Apa namanya Membaca huruf sod Domba Itu tipis Sudu Sudu Kita contohkan Disuruh Disuruh An-Nas Alladhi Yuwaswi Sufi Sudu Sudu Kalau kita baca Sudu Sudu Memakai Huruf sin Maka Disini Jadadapat Makharat sodnya Yang seharusnya Dia dibaca tebal Alladhi Yuwaswi Sufi Su Su Berbeda Antara Su Dengan Su Itu dia Su Dia tebal Sudu Juga kita Apa namanya Kita ingat-ingat Kembali Kita perhatikan lagi Su Disitu tebal Kemudian Du Dia tipis Maka yang Awal-awalnya Kita baca tebal Su Kemudian Berpindah Kedalnya Dia dibaca Tipis Alladhi Yuwaswi Sufi Sudu Sudu Itu dia Perlu kita Perhatikan lagi Su Su Bukan Su Tayyip Terima kasih Sampai Kita kembali Su-si-su-bels Juga kita tekankan sekali lagi Kita tanbih lagi Kita ingatkan lagi Bahwa huruf suad ketika dia sukun Dan sebelumnya itu adalah huruf berbaris fathah Maka suad disini juga tebal Bals Nah jangan kita baca Bals 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 Jangan kita bals Tapi kita baca Bals Kita jelaskan Ba-nya terlebih dahulu Baru kita masukkan dia ke dalam huruf sukunnya Bals 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 Nah itu dia jangan Bals Kita lanjutkan Su-si-su-bels Ya disitu Suad juga huruf hames Ya dia juga huruf hames Huruf yang mengalir Huruf yang juga udaranya mengalir ketika dilafatkan Dan ketika dia sukun Dia dalam keadaan rokhawah atau mengalir Sa-si-su-bels 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 Ba-yi Sa-si-su-bels Na-min-al-muslima Sa-si-sa-sa-ni-sa Ha tebal Sekali lagi kita latih Sa-si-su-bels Su-sa-sa-ni-sa Na-min-al-muslima Sa-si-sa-sa-ni-sa Nunmati Atau tanwin Bertemu dengan huruf suad Yang dia merupakan huruf isti'ilah Atau huruf itsebak Maka Ikhfanya disini ditebalkan Baik Su-sa-sa Tidak kita baca Su-sa-sa Ha tidak Dia tipis Ikhfanya tipis Nah yang seharusnya dia tebal Menjadi tipis Tidak boleh ditipiskan Tapi ditebalkan Kita ulangi sekali lagi Su-sa-sa-ni-sa Na-min-al-muslima Su-sa-sa-ni-sa Taib Mudah-mudahan bisa dipahami Mudah-mudahan Jelas Kita lanjutkan ke huruf selanjutnya Yaitu huruf terakhir Dari tarif Fulisan Yaitu adalah huruf zal Huruf zay Maksudnya huruf zay Taib Huruf zay Juga keluar dari Torfulisan Apa namanya Menyentuh Menyentuh gigi seri bagian bawah Awal pertumbuhan gigi seri bagian bawah Za Za Ha Nah disini juga Kita apa namanya Kita ingat-ingat kembali Bahwa huruf zay Dia juga apa namanya Ada sofir Ada sifatnya Yang nama sifatnya itu adalah sofir Juga huruf so Huruf sal Huruf sa Tiga huruf ini ada Sofir Atau desis Atau angin Apa namanya Seperti angin yang keluar Sa Z So Nah juga pernah saya baca Bahwa huruf sin Itu sofirnya seperti Angin Atau desisnya itu seperti Suara ular Nah itulah Mendekatkan pemahaman Sin itu seperti suara ular Sa 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 Nah tim Kemudian huruf sod Itu sofir Atau desisnya itu Seperti suara bebek Sa Nah dia lebih tebal Dan lebih tertutup Daripada sa Kalau sa dia Apa namanya Keluar Sa Sa Kalau dia sod Maka dia Apa namanya Seperti desis Angin Apa Suara bebek S Lebih tertutup Karena dia huruf tebal Lebih tertutup Kemudian Zai Ini seperti lebah Z Z Z Nah seperti Suara lebah Z Kita ulangi Sa dia seperti Suara ular Sa Sa Kemudian Sol Seperti bebek Sol Sol Kemudian Zai Dia seperti Suara lebah Z Z Kita latih Huruf Za Zazi Zubaz Nah disini Za ketika dia sukun Maka Kita beri dia sifat Mengalir juga Zazi Zubaz Nah Jangan kita putus Bacanya Jangan Zazi Zubaz Baz Contoh disulah Az Ka Az Ka Jangan kita baca Az Ka Tapi az-ka Itu dia Contoh di potongan ayat Kita ulangi sekali lagi huruf zai Zazizubaz Zuzan zani zaz Naminal muzni mazizan zani z Jelas Sekali lagi kita ulangi Zazizubaz Zuzan zani zaz Naminal muzni mazizan zani z Taib Mudah mudahan bisa dipahami Mudah mudahan jelas Dan alhamdulillah Kita telah selesai pada Pada torful lisan makhraj Yaitu torful lisan Ujung lidah kita telah selesai Membahas semua huruf-huruf Yang keluar dari makhraj Torful Torful lisan Taib Kemudian kita akan melanjutkan Kemahraj selanjutnya Yaitu makhraj keempat Yaitu dia Ash-Syafatain Makhraj Ash-Syafatain Yaitu dua bibir Taib Kita akan melanjutkan ke Ash-Syafatain Kita akan melanjutkan ke makhraj Yang keempat itu Ada Ash-Syafatain Ash-Syafatain Ya Ash-Syafatain Nah Ash-Syafatain Itu huruf-huruf yang keluar dari Makhraj ini adalah Dari Bibir Ya Dari dua bibir Ash-Syafatain Dua bibir Maka huruf-huruf yang keluar Dari Ash-Syafatain Itu murni keluar dari Dari pergerakan bibir Taib Dia tidak dari Al-Halaqu Tidak dari Al-Jauf Tidak dari Apa namanya Al-Khaishum Tetapi dia dari Dari apa namanya Pergerakan Pergerakan dua bibir Taib Kita akan bahas Huruf-hurufnya Ash-Syafatain ada Menghasilkan beberapa huruf Ada huruf Wow Ba Fa Kemudian huruf Mim Taib Kita akan bahas satu per satu Kita tulis dulu hurufnya Huruf Ba Kemudian huruf Fa Kemudian huruf Wow Kemudian huruf Mim Ada huruf Ba Huruf Fa Wa Mim Taib Kita akan bahas Satu per satu Huruf-huruf yang keluar Dari Ash-Syafatain Taib Terima kasih Kita yang pertama membahas huruf Ba. Nah, huruf Ba. Huruf Ba di sini, dia apa namanya, keluar dari hasil pertemuan antara bibir bagian atas dengan bibir bagian bawah. Bibir bagian atas kemudian bertemu di bibir bagian bawah. Ba. Nah, pengucapan huruf Ba di sini disertai dengan tekanan. Nah, itu catatannya di situ. Ba di sini disertai dengan tekanan. Berbeda nanti dengan huruf Mim. Kalau huruf Mim, dia tidak ditekan dalam pengucapan atau pelafatannya. Tapi dia sekadar ditempelkan saja, itu kalau huruf Mim. Tapi kalau huruf Ba, dia itu ada penekanan. Ba. Pertemuan antara bibir atas dan bibir bawah. Nah, kemudian ditekan. Ba. 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 Nah, itu dia. Nah, kita akan latih. Ba-bi-bu-ba-ba. Ba-ba. Nah, di situ. Ba ketika dia sukun, maka salah satu sifatnya itu adalah kal-qalah. Dia dipantulkan. Ba-ba. Kita ulangi sekali lagi. Bahwa ketika dia sukun dan sebelumnya dia, apa namanya, huruf berbaris doma atau fatha, maka, maka kal-qalahnya di sini sama kadar atau kekuatan suaranya. Ba-be. Ba-be. Tidak kita baca. Ba-be. Ba-be. Ada sebagian dari kita membaca seperti itu. Ketika huruf kal-qalah, maka kal-qalahnya hilang suaranya. Tidak. Tapi dia murni sama-sama suaranya itu. Tekanan atau kekuatan suaranya itu sama. Ba-be. Ba-be. Tidak kita baca. Ba-be. Ba-be. Tidak hilang suaranya ketika. Kal-qalah. Kita lanjutkan kembali. Ba-bi bu-ba-be. Bu-ba-ba-ni-ba-be-na-min-al-mu-ba-ni-ma-bi-ba-ba-ni-ba. Nah, juga catatan penting di sini bagi kita semua. Nun mati atau tanwin bertemu dengan ba maka hukumnya adalah iklap. Tidak. Nun mati bertemu dengan huruf ba atau tanwin bertemu dengan huruf ba maka dibaca maka hukumnya adalah iklap. Nah, di sini terjadi apa namanya, terjadi perselisihan cara baca. Ketika mengiklapkan suatu huruf. Semisal nun mati atau tanwin bertemu dengan ba tadi. Maka sebagian mengatakan bahwa membacanya itu dengan menutup mulut Menutup bibir maksudnya Merapatkan dua bibir secara lembut Jadi kita baca Bu-ba-mba Tidak ditutup secara keras tapi secara lembut saja Bu-ba-mba-ni-ba-ba-na-mi-nal-mu-ba-ni-ba-ma-bi-ba-mba-ni-ba Cara kedua membacanya adalah secara furja Istilahnya furja Iaitu memberi sedikit celah diantara dua bibir ketika dia diiklapkan Kita ulangi Memberi celah sedikit ketika mengiklapkannya Sedikit celah pada dua bibir Contoh Bu-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Jadi, disini ada dua cara baca ikhlab. Nah, disini kita bisa memilih. Boleh memilih mana saja. Namun, saya pribadi disini memilih membacanya secara furja. Dan yang ingin membaca dengan tidak furja atau tertutup, maka itu boleh-boleh saja. Ini hanya dalam hal perselisihan. Boleh kita baca. Ini namanya ikhtiari. Boleh kita pilih. Boleh membaca secara furja atau boleh membaca itu secara ditutup secara lembut. Kita ulangi sekali lagi. Jelas kolak-kolaknya. Bu-ba-ba-ni-ba-ba-na-min-al-mu-ba-ni-ma-bi-ba-ba-ni-ba. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan jelas. Kita lanjut ke huruf selanjutnya. Itu adalah huruf fa. Baik. Yang kedua adalah huruf fa. Setelah huruf ba, ada huruf huruf fa. Nah, disini kita akan menjelaskan. Huruf fa, dia adalah pertemuan gigi seri atas dengan batonus syafah. Apa itu batonus syafah? Itu apa namanya? Bibir bagian bawah. Di bagian perut bibir bagian bawah. Fa. Nah, maka keluarlah huruf fa. Huruf fa. Dia, saya ulangi bahwa huruf fa itu adalah ujung atau gigi seri atas. Ujung gigi seri atas bertemu dengan perut bibir bagian bawah. Fa. Berbeda tadi dengan huruf ba. Kalau ba murni dia, apa namanya? Dua bibir bertemu. Ba disertai tekanan. Ba, ba, ba. Tapi kalau fa, dia ujung gigi seri atas bertemu dengan batonus syafah. Bagian perut bibir bagian bawah. Fa. Fa. Nah, disini huruf fa, dia juga merupakan huruf hames. Ya. Huruf hames yang udaranya mengalir ketika kita, ketika kita melafatkan atau mengucapkan hurufnya. Baik. Huruf fa. Kita latih huruf fa. Fa fi fu baf. Baik. Kita ulangi. Fa fi fu baf. Fu fa 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 ni fa fna minal mufni ma fi fa 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 ni fa. Nah, disini jelas. Jelas dia hames atau angin atau udara yang keluar. Nah, juga terjadi kesalahpahaman atau kekeliruan ketika mengucapkan huruf fa dari sebagian dari kita. Seperti apa? Nah, ada sebagian orang yang membaca huruf fa itu dengan, apa namanya, mempertemukan dua bibir. Yaitu bibir bagian atas dan bibir bagian bawah dipertemukan. Pa, pi, pu, bab. Itu keliru. Yang betul adalah ujung gigi seri atas dipertemukan dengan batonus syafah. Atau perut bibir bagian bawah. Bukan pa. Bukan, apa namanya, bibir bagian atas kemudian bibir bagian bawah dipertemukan. Tidak. Tapi, ujung gigi seri atas dipertemukan dengan batonus syafah. Fa fa. Nah, itu perlu ditekankan lagi. Fa. Jangan dibaca pa. Pa. Pa am, ma, man. Tidak. Tapi, fa am, ma, man. Nah, seperti itu. Mungkin, ini dulu yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Alhamdulillah, kita telah sampai di asyafatain. Ya, apa namanya, makhraj huruf yang berhubungan dengan mulut atau bibir. Baik. Baik, para pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, kita telah sampai di asyafatain. Dan kita telah membahas dua huruf dari asyafatain. Yaitu dengan ayat huruf Ba. Kemudian huruf Fa. Alhamdulillah, telah kita bahas sedikit. Dan insyaAllah, di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas dua huruf lagi. Kemudian, sisanya adalah Al-Khaisyum. Nah, ini yang terakhir. Al-Khaisyum, yaitu huruf-huruf yang berhubungan dengan rongga hidung. Mudah-mudahan, apa yang telah kami sampaikan, bermanfaat dan jelas. Bagi kita semua, kita tutup dengan doa ke Fertul Majlis. Subhanakallahumabihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa tubilek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.